Pemirsa pembunuhan mutilasi terhadap Angela Hindriati Wahyu Ningsih di rumah kontrakan di Bekasi ternyata dilatar belakangi asmara. Korban yang berusia 51 tahun memiliki hubungan asmara dengan pelaku Eki yang berusia 34 tahun. Identitas korban diketahui setelah polisi membongkar makam anak korban dan mencocokkan DNA-nya. Identitas wanita korban pembunuhan mutilasi yang ditemukan di rumah kontrakan milik Eki Listianto di Kampung Buaran Tambun Selatan Kabupaten Bekasi terungkap setelah polisi mencocokkan DNA korban. Korban yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik hitam dalam box kontainer merupakan Angela Hindriati Wahyu Ningsih, 51 tahun. Sebelumnya polisi membokar makam AL 15 tahun putri Angela yang meninggal dunia tahun 2018 di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik, DNA-AL identik dengan DNA Angela. Angela pernah dilaporkan hilang oleh keluarganya usai pamit ke Bandung, Jawa Barat tahun 2019 lalu. Hasil penyelidikan polisi, Angela diduga tewas dicekik oleh Eki Listianto setelah bertengkar November 2021. Eki yang telah memiliki istri merupakan kekasih Angela. Hasil penyelidikan polisi diduga pembunuhan di latar belakangi motif asmara. Memang sementara dari pengakuan bersangka ini motifnya ya terkait dengan asmara ya. Menurut pengakuannya bahwa pada bulan November ini yang pesan Dutan sempat cekcok dengan korban. Karena terkait dengan hubungan antara pesangka dan korban. Tersangka Eki masih diperiksa intensif untuk menguak keterlibatan pihak lain di balik pembunuhan ini.